hmm pagi dapat garapan tipi bakong mudah-mudahan gampang tak bongkar dululah mboh apa kendalanya belum tahu juga nah sudah dibersihin baru mau saya cek kenapa ya tak colok kayak stak resep iya ampun flybacknya lompat-lompat kayak kena petir ya kayak petir menggelekan rasa padahal berpletek-pletek yes coba aja lah tak ganti flybacknya dibuang dulu apinya ini ya kalau nggak dibuang mana tahu masih nyimpun ya ngetuk setrom weh tarik di cabut cabut lepas ground nih lepas groundnya soket-soketnya sekalian soket-soket ini soket-soket plebek ini udah dilepas baru ngarep tak tarik ini guys tak tarik pelan-pelan nggak pelan-pelan patah nggak bayaran ini tak cabut di semua aja lah daripada jadi kendala nyungkat nyangkut nyungkat nyangkut kontal kandil lain kontal kandil bahasa opo lain ya sudah membuh bahasa opo yang penting perlu gampang dipahami oke tak cabut ini tak ganti flyback ini rencana ini ya tak panas ke solder soldernya wes panas sih cabuti sih cabuti tuh hujan janya makan waktu lama tak potongnya lah video ini wes ini ngobengnya tak potong video ini wes jadi ngerti batak gosoknya di saya mana tahu ada kode alam ini ngurung marm itu pira nomor ini bumbu ini ada kode alam itu maksudnya itu kalau nggak enak ya wes wes ngerti lah wiki fa100 mungkin ada gantinya ini stok ada eh langsung aja lah tak pasang siapa tahu cuma ininya aja kalau kan cepet bayaran jangan dilama-lamain loh kalau dilama-lamain ya kesuain bahaya lampu pun selap mati buru mati lampunya nanti eh sebentar lagi tak ketinggian ngantang rampung ya seurusan ya durasinya aja saya bikin pendeknya cuma 5 menit koma 22 detik kalau nalon tapi dihati-hati ya masuk ke relnya ini kalau lagi hapes ya patah PCB nya pokoknya kalau ada kendala sehingga nganu ya wes nggak bayaran lah ya pasang flashback dulu nganunya kopnya ini dibersih dulu ya loh ya biar nggak keretek-keretek sama di bagian kacanya itu dibersihi masalahnya sisa-sisa debu itu bikin kop jadi bocor diresihi syukur-syukur nganggu apa lah pembersih-pembersih ojo pembersih nganu ya seng lain-lain ya wes pokoknya diresihi-resihi lah gitu aja terus ini dipasang soket sekrenya sama sekrenya sama fokusnya ini wah dilumuri timah dulu apa mas? dilumuri timah yang kuat nah baru dipasang pasang ini ini nggak makan waktu lama sih sebenarnya cuman kadang-kadang ya anu di setel screennya dulu ya setel screennya itu perkiraan jam-jam 10 nanti kalau kurang ya ditambah lagi kalau kelebihan ya dikurangi nah jangan lupa ini poin yang paling penting ini B plusnya diukur dulu mana tahu banjir ya platbacknya rusak lagi sekalian ini api 180 itu perlu di cek lagi nah wes sekrenya ketambahan tambahin sih deh mau dipasang jajal videonya lewat AV2 biasanya sih urip nggak kurang marmi lho wes beres gelok ah gelok-gelok sih siji loro telu celing ini garis-garis ini efek kamera kalau nggak pakai pakai kamera ya kayak gini sebenarnya ini sudah beres wes beres ya kalau memang anu ya wes kayak dibuntel lah wes bungkus apa dibuntel terserah lah oke terima kasih selamat mencabuk mencabuk selamat mencabuk